ini saya ambil satu kita buka dia bisa dibuka dia sangat lembut begini hasilnya bagus sekali lembut lembut sekali kali ini saya mau buatnya pakai spread ya gak pakai eno saya mau tes buat ini semalam dua resep ya yang 150-150 jadi 300 api berasnya terus gulanya 600 saya pakai ini 3 nanti saya lihat mau pakai berapa banyak habisnya ya spreadnya ini timbangan tepung basahnya 1,5 kg berarti 1500 gram saya pakai tepung basah nah ini kita blender dulu ya kita blender dulu gula sama tapenya nah ini kita blender dulu ya nah ini sudah siap ya ini kita sambung ke dalam kali ini saya pakai mixer ya mengaduknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita mixer lebih kurang 10 menit ini masih kental kita tambah lagi spreadnya berarti spreadnya kita pakai 2 botol ya ini sudah setiap menit kita saring ya ini kita saring ya ya nah ini sudah selesai nah ini sudah selesai nah kita pakai warna kalau warnanya terserah kita ya mau agak merah atau agak muda ini saya biarkan ini saya biarkan sekitar 3-4 jam saya fermentasi ini kainnya saya lembapin ya kita tutup ini kali ini saya gak pakai plastik nah kita sisikan ke pinggir doang bagusnya ke tempat yang agak hangat ini saya paskan ada bikin bakpao ya saya lepaskan agak ke pinggiran di pinggiran kompor berarti kita pakai spread 2 botol ini ini 1 botol ini ukurannya 390 ml berarti saya pakai 2 kita lihat nanti gimana hasilnya nah ini fermentasinya baru 2 jam saya mau tes kukus dulu 3 biji bagus apa enggak kalau kurang bagus nanti saya fermentasi 2 jam lagi kita mau tes dulu buatnya bagus atau enggak karena ini kita tes gak pakai eno dulu nanti kalau misalnya gak bagus kita terpaksa mau tambah eno oke ini kita tes kita kukus dulu 15 menit ya kita lihat gimana hasilnya nah ini udah 15 menit kita lihat gimana hasilnya ya wah ternyata gak bisa teman-teman harus pakai eno ini udah 3 jam kita mau campur eno ini saya pakai enonya 3 saya mau lihat kembangnya gimana nanti ya saya pakai eno 3 ini udah 3 jam saya masukkan disini dulu baru kita masukkan eno baru kita masukkan eno nya nah ini kita aduk sampai benar-benar tersampur baru kita tuangkan ke situ oke udah kita tuang kita tuang ke dalam ini semuanya nanti kita aduk lagi terima kasih nah ini kita aduk kasih rata ya ini saya tambah lagi sedikit pewarna lagi saya lihat agak kurang pewarna warnanya gak gitu terang nah ini kita aduk terus nah ini buenya udah hilang ya lihat nah udah gak seperti tadi lagi kan nah tadi kan masuk mengental ya nah ini udah enggak ini udah boleh ini kita tutup nanti ya kita biarkan sekitar 1 jam lagi kita tutup pakai kain basah bukan kain basah kain lembab ini udah 1 jam lebih ini kita aduk-aduk lagi ini kita aduk-aduk sekitar 5 menit baru kita letak di cetakan kita kukus nah ini udah siap kita kukus selama 15 menit nah ini udah 15 menit kita mau lihat dulu ya gimana hasilnya wow lihat bagus sekali kita angkat dulu nah ini kita angkat ya udah 15 menit kita lihat wow bagus lihat kembang semuanya kita angkat dulu nah ini hasilnya hasilnya bagus-bagus semalam saya buatnya pakai air dia agak lengket ini karena saya pakai sprite lihat dia gak gitu lengket nanti saya buka 1 ya kasih teman-teman lihat nah ini saya ambil 1 kita buka ya dia bisa dibuka gini dia bisa dibuka gini gak gitu lengket dia sangat lembut sekali begini hasilnya bagus sekali lembut selamat menikmati selamat menikmati